NASDEM! 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 Dewan Pimpinan Daerah Partai NASDEM, Kabupaten Halmahera Tengah, menggelar rapat kerja daerah sekaligus peresmian kantor DPD Partai NASDEM Halteng, Sabtu 28 Mei 2022. Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan pelantikan 3 DPC dan 52 DPRTC Kecamatan Weda, Kecamatan Weda Selatan, Kecamatan Weda Tengah. Sebelumnya, pada Maret 2022 lalu, NASDEM Halteng juga melalukan kegiatan konsolidasi di Kecamatan Patani, kemudian dilanjutkan di Kecamatan Pulau Gebe. Dan, pada Sabtu 28 Mei 2022, NASDEM Halteng menggelar kegiatan yang sama di Kota Weda dengan melibatkan Dewan Pimpinan Ranting dan Pengurus DPC di 3 Kecamatan, di halaman kantor DPD NASDEM, Kota Weda Halmahera Tengah. Pengurus 3 DPC dan 52 DPRT tersebut resmi dikukuhkan langsung oleh Ketua DPW Partai NASDEM Maluku Utara Ahmad Hatari, didampingi Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Teritorial Maluku-Maluku Utara DPP Partai NASDEM, Rosita. Kegiatan ini dihadiri kurang lebih seribu kader dan simpatisan NASDEM Halteng, Bupati Halteng E.D. Langkara, Pimpinan OPD, Forkopimda, dan Pimpinan OKP CK Bupaten Halmahera Tengah. Ketua DPD Partai NASDEM Halmahera Tengah, Abdurrahim Odeyani, saat menyampaikan laporan kegiatan, meminta kepada seluruh kader Partai NASDEM untuk bersama-sama mewujudkan restorasi Indonesia di Halmahera Tengah. Di NASDEM, tidak pernah kami diajarkan berpolitik dengan cara-cara seperti itu. NASDEM justru mengajarkan kadernya untuk menempatkan kesehatraan dan kemasyaratan masyarakat sebagai tujuan perjuangan politiknya. Saya juga ingin menyampaikan, partai ini terbuka bagi siapapun, baik petani, nelayan, huru, masyarakat adat, aktivis. Wakil Bupati Halmahera Tengah ini juga menegaskan bahwa NASDEM tidak mengajarkan politik transaksional, politik mahar, politik pencitraan, atau politik dinasti. Sementara Bupati Halteng Edy Langkara Usai Kegiatan, mengatakan selalu berkomitmen untuk mendorong tercapainya cita-cita pembangunan kantor DPD Partai NASDEM Halteng. Terima kasih. Dengan beresumian kantor Partai NASDEM Bupaten Halmahera Tengah. Saya sebagai Kepala Daerah Tengah itu merasa agak biar. Terima kasih atas penyakit yang ditunggu kemudian. Salah satu partai komolisinya disayat dengan Turah Hilu Rianyi dan sebagai kedua Partai NASDEM Halmahera Tengah. Ada sejumlah partai komolisinya yang kami bangun. Salah satunya adalah Partai NASDEM. Ini merupakan karya unggan dari partisipasi daripada orang-orang NASDEM Halmahera Tengah. Dan saya dengan Bapak Bupati dan Kepala Daerah Tengah untuk saya sama mendorong tercapainya cita-cita tentang apa NASDEM ini. Terima kasih.